Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya dan share ke teman-teman kalian semua Oke jadi hari ini Ayas pengen share ke kalian Bagaimana Ayas latihan lompat jauh dan jangkit Intinya latihan teknik buat hari ini Ayas sangat semangat Gimana sih Ayas latihan teknik Jadi dari sebelum Ayas latihan sampai dengan selesai Terus tips-tips dari Ayas Intinya kalian tetap nonton videonya sampai selesai Dan buat yang sudah subscribe Ayas doakan kalian panjang umur, sehat, dan sukses Jadi gak usah lama-lama lah Kita simak Abis ini Ayas ganti baju dulu Mau persiapan untuk prateniknya Enjoy Ini teman Ayas Sekarang Ayas sudah selesai ganti baju Sekarang Sekegiatannya sih sebelum pratenik Biasanya 1 jam atau 2 jam sebelum teknik Ayas itu biasanya stretching Terus main apa namanya Bola-bola baseball Untuk tekan Otot-otot gitu lah Pokoknya Intinya kayak Pemanasan kayak gitu Biar siap latihannya nanti sore Oke Kalau gitu sampai nanti ya guys Kita ketemu di lapangan lagi Oke Ayas mau beres-beres dulu Siap-siap latihan By the way Ini jam 2 siang Bye Enjoy Ayas sudah di luar Di luar hotel Senturi Mau jalan ke lapangan dulu Sampai ketemu ya Nanti di lapangan Oke Mau Ayas mau nyeberang dulu Ingat ya Hati-hati kalau nyeberang Bye Jadi Ayas setiap hari Rutinitasnya Pergi latihan Jalan kaki Ya kalau misalnya cuacanya lagi gak bagus Naik taksi Terus Ayas juga Mulainya agak siang Nanti Satu jam sebelum pelatih datang Ayas sudah datang duluan Soalnya Ada Apa namanya Pemanasan tambahan Ya kayak gitulah Pokoknya Kalau kalian pengen Lebih dari yang lain Ya kalian juga harus Ada tambahan Hari ini Ayas Ayas ngerasa semangat banget Ini bentar lagi Sampai lapangan Madya ya Jadi Kalau Kita latihan teknik Ayas latihan teknik Kalau Kondisi memang lagi Enak banget Pasti semangat gitu ya Semua orang juga kayak gitu Pasti kalau Kondisinya lagi drop Dia juga Agak sedikit males Madya Cuman saran dari Ayas Kalau kalian juga Kecapean Ataupun Rasanya sudah terlalu jenuh Jangan berhenti disitu Karena Di saat seperti itu Kadang-kadang kita akan Improving Atau Akan meningkat kondisi fisiknya Gelora Bung Karno Itu menurut Ayas Jauh lebih baik Lebih Teduh Gitu ya Sebasananya Coba kalian lihat sendiri Apa Pedestriannya Untuk pejalan-pejalan kaki Juga lebih luas Terus Apa namanya Sekarang Di dalam Gelora Bung Karno Itu Ada kayak Apa namanya Sepat Minimarket Terus ada Korkor-korkor kecil Gitu Which is Apa namanya Makanannya juga terjangkau Buat kalian yang Pengen beli Makanan Atau minuman-minuman disini Tapi kalian nanya-nanya ya Tadi siapa Yang di belakang Ada cewek gitu Jadi Oke Kenalin ya Ini itu Pasangan Ayas Dia juga Sebenarnya Yang ngedit Video ini Biar jadi lebih baik Oke Jadi kalian mendasarkan nih orangnya tuh Dia Pokoknya Editor Ayas Langsung Oke Sebentar lagi kita nyampe nih Ayas Malat banget Pokoknya Tunggu aja ya Nanti Apaan sih Apaan sih Oke sekarang Ayas udah di lapangan Ini Inilah tempat Latihannya Pelatnya 1 tic Itu Nanti tempat Ayas pemanasan Sama latihan Deniknya Kalau ini Ruang beban Oke Selama Ayas latihan Nanti Ayas gak bisa megang Jadi nanti diambil sama Uninurul Yang langsung Ngambil videonya Jadi kalian tetap fokus Nonton video ini Sampai selesai ya Enjoy Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati